selamat datang di kalau saya gadget bersama saya Riko kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di endorse oleh brand manapun nah hari ini kita akan nyobain Ryzen 7 yang menggunakan Zen 3 di laptop profesional yaitu di 5800U dan seperti apa laptopnya dan laptop makna yang kita review ini dia jadi di depan saya sudah ada Lenovo Yoga 7 yang menggunakan Ryzen 7 5800U artinya dia menggunakan Zen 3 bukan Zen 2 seperti 5700U dengan 8 core 16 thread dan clock speednya di 1,9 hingga 4,4 GHz jadi naik 0,1 jika dibandingkan dengan 5700 dan ini menggunakan L3 case yang 2 kali lebih gede karena memang CCX nya dia menjadi satu beda seperti arsitektur di Zen 2 yaitu di 16MB selisih 8MB dan fabrikasinya masih sama persis di 7nm FinFat dengan TDP di 15W dan rentang TDP nya di 10W hingga 25W RAM gede 16GB LPDDR4X dengan speed yang kenceng pastinya di 4266 storage 512GB SSD NVMe dan laptop ini ditenagai IGP dari Vega 8 atau bawaan dari prosesornya dan Lenovo membanderol di 18.099.000 atau 18.100.000 rupiah kembali 1.000 dengan garansi full 2 tahun ADP jadi kerusakan untuk kesalahan pemakaian bisa di cover jadi aman dan pastinya laptop ini include office 2019 secara desain masih sama persis seperti Yoga 7 yang lain Yoga 6 pun masih mirip-mirip dengan logo tetap ada disini Yoga juga masih ada dan terdapat tulisan Yoga 7 Series di bagian list atasnya untuk ketebalannya di bagian paling tebal di 1,77 cm bobotnya pun bisa dikatakan cukup ringan untuk sebuah laptop 14 in touchscreen di 1,4 kg dan kita beralih ke bagian dalamnya juga masih mirip-mirip dengan 2 sisi frame yang tipis terutama di bagian kanan dan kiri bagian atas masih cukup tebal tapi paling nggak itu ada webcam dengan resolusi 720p 30 frame per second yang menurut saya memiliki kualitas cukup oke cukup mantap tapi agak disayangkan memang frame bagian bawah masih cukup tebal dan seperti yang saya katakan tadi layarnya menggunakan 14 in kalau kita ngomong Yoga 7 berarti ini layarnya 360 kalau 360 berarti dia touchscreen dan dilengkapi pula stylus pen dengan level level pressure di 4096 atau yang di tengah-tengah bukan spesial masih cukup banyak laptop yang menggunakan level pressure segitu dan layarnya sendiri di finishing menggunakan kaca atau glass dengan resolusi Full HD dengan IPS panel bukan IPS level dan color gamutnya sendiri di 100% sRGB jadi masih cukup oke lah untuk editing-editing foto dan tingkat kecerahannya di 300 nih refresh rate-nya di 60Hz bukan layar yang spesial jujur saja paling tidak dia dilengkapi teknologi Dolby Vision artinya saat posisi kalian nonton film untuk dynamic range-nya ini cukup enak dan cukup nyaman untuk kalian pakai layar seperti ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat tapi melihat harganya di 18 jutaan jujur saja saya berharap layarnya menggunakan panel dari OLED dan untuk bagian pamerannya sendiri masih sama persis seperti Yoga 7 yang lain dengan keyboard yang no complain ini keyboard yang sangat enak dengan khas banget Lenovo key travel dan travel design-nya juga sangat oke di update juga dengan dua buah speaker yang menurut saya secara kualitas standar tidak banyak yang bisa diistimewakan dari speakernya di bagian pojok kanan bawah terdapat logo Lenovo dan di atasnya terdapat fingerprint sensor untuk mendukung Windows Hello kalian dan touchpad-nya seperti biasa touchpad-nya selalu oke dengan finishing yang sangat baik dan touchpad-nya sendiri sudah mendukung Windows Precision Driver dan bahan pamerannya sendiri sama persis seperti bagian punggung layar menggunakan bahan metal untuk port-nya sendiri bisa dikatakan ini port yang cukup minimalis di kanan Lenovo menyertakan satu buah port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama yang dipadukan dengan tumble power di sebelah kiri terdapat dua buah port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama yang juga bertindak sebagai data transfer power delivery dan display port artinya kedua-duanya bisa kalian pakai untuk ngecas dan kedua-duanya bisa kalian pakai untuk ke external screen dan dipadukan komo cek audio pastinya dengan minimnya port seperti itu beruntung Lenovo menyertakan port tambahan seperti ini dalam bentuk Type-C 2SDMI dan 2VGA paling enggak ini bisa kalian pakai untuk presentasi walaupun Type-C-nya sendiri bisa kalian pakai juga dan kita langsung turun ke bagian fitur-fiturnya seperti biasa Glance by Mirametric selalu ada di laptop laptop mahal Lenovo yang bisa kalian pakai untuk keamanan ganda atau ada saat orang mengintip dari belakang akan muncul notifikasi dan itu sudah dijelaskan cukup lengkap di reviewnya Christo di sini dan laptop ini ditenagai juga oleh konektivitas dari Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 dengan dukungan multi-user MIMO dan Bluetooth 5.0 dengan tidak ketinggalan Dolby Vision kalian dapat atur dan Lenovo sudah menyertakan software-nya juga dan yang paling penting untuk mengatur semuanya adalah Lenovo Vantage kalian bisa mengatur performance konektivitas dan lain sebagainya dan sekarang kita akan tes performance-nya bagaimana jika dibandingkan dengan 5700U seperti biasa kita akan cek SCD-nya terlebih dahulu dan kita mendapatkan di 3569 untuk read-nya dan 2982 untuk read-nya sebenarnya ini bukan speed yang rendah tapi berhubung sudah ada gain 4 dan cukup banyak ini jadi speed yang sangat biasa lanjut ke performance rendering-nya di Adobe Premiere Pro 2020 video durasi 1 menit 4K kartu cut tanpa efek serta single layer laptop ini mencatatkan waktu di 1 menit 52 detik dimana kebanyakan 5700U integrated itu mencapai waktu lebih dari 2 menit lanjut ke blender untuk CPU rendernya kita mendapatkan di 4 menit 5 detik tetap lebih cepat kurang lebih sekitar 15% jika dibandingkan dengan 5700U dan pengujian sintetisnya di R15 dan R20 untuk R15 kita mendapatkan skor di 1761 R20 single di 553 dan multi core-nya kita mendapatkan skor di 4069 jika dibandingkan dengan Yoga 6 atau Idea Flex yang menggunakan Ryzen 7 5700U naik kurang lebih sekitar 20 hingga 25% skor itu sangat signifikan dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya dan luar biasanya hanya turun beberapa puluh poin saja tidak seperti banyakan yang bahkan sampai 100 poin lebih dan rata-rata kita mendapatkan skor di 4024 poin suhunya bisa dikatakan cukup dingin dengan stress-stress seperti itu kita mendapatkan maksimal di 89,8 derajat tapi rata-rata di 78 derajat lanjut ke 3D Mark Thamespy kita mendapatkan skor di 1471 bukan skor yang tinggi memang 3D Mark Firestrike di 3948 yes at least paling enggak itu 15% lebih kencang jika dibandingkan beberapa tipe varian yang menggunakan 5700U dan suhunya luar biasa di Firestrike di 80 derajat celsius saja padahal rata-rata dengan laptop set tipis ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 90an derajat celsius dan terbukti suhu sedingin itu dia lolos uji stress-stress dengan skor yang hampir sempurna di 98,9% jadi berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang pernah kita review jika dibandingkan dengan Yoga 7 ini dan kita juga sudah coba beberapa game di laptop ini mulai dari game AAA yang baru dan game-game e-sport ini dia hasilnya oke kita masuk ke game yang pertama yaitu game AAA dan terlihat jelas bahwa laptop ini kurang cocok untuk memainkan game-game seperti ini dengan setting Full HD dan Low saja atau rata kiri kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar ya di bawah 30 frame per second atau bahkan kita bisa menemukan sekitar 25 frame per second kurang puas dengan Assassin's Creed Valhalla kita akan coba lagi di Far Cry 6 game yang paling baru dan dengan setting load tetap dengan resolusi Full HD kita mendapatkan di 40-an frame per second ya masih bisa dimainkan lah walaupun sedikit agak sabar PES 2021 dengan resolusi Full HD harapannya bisa mencapai sekitar 60 frame per second tapi nyatanya enggak kita bertahan di sekitar 50-52 frame per second tapi at least ini jauh lebih oke jika dibandingkan dengan Ryzen 7 4700U yang biasanya di sekitar 40-45 frame per second saja dan untuk game eSports 1 ini pastinya lancar banget dengan setting Full HD rata kanan serta Full Render kalian masih mendapatkan di atas 60 frame per second dan lebih tepatnya di sekitar 69-70 frame per second CSGO juga masih aman dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat very high ya masih dapat lah di atas 60 frame per second dan mungkin paling drop di sekitar 58 frame per second saja masih cukup playable oke lanjut ke game eSports yang lain yaitu Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat very high kita masih mendapatkan di 100 fps lebih masih sangat oke untuk sebuah grafik integrated lanjut ke game yang terakhir kita pakai Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD pastinya dan grafik kita buat medium kita mendapatkan rata-rata di sekitar 38-45 frame per second tergantung scene tertentu masih cukup enak jadi beginilah hardware dari Lenovo Yoga 7 tidak ada yang bisa di upgrade kecuali storage-nya kalian harus lepas dan pasang yang lebih gede untuk kapasitas baterainya ini super jumbo ini yang menjadi alasan kenapa laptop ini punya daya tahan baterai yang sangat baik dengan kapasitas di 4675 mAh dengan 71 Wh dan pada pengujian baterainya Lenovo klaim laptop ini mampu kurang lebih 20 jam tapi faktanya tidak seperti itu kita mendapatkan waktu 18 jam 34 menit pada pengujian PC Mark 10 Modern Office walaupun terpaut kurang lebih 2 jam tapi laptop ini baterainya benar-benar bisa diandalkan tapi dengan catatan tidak terkoneksi dengan Wi-Fi brightness kita buat 150 unit atau 50% dan backlit kita buat off tapi pada pengujian real untuk pekerjaan kantoran laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 11-12 jam dan laptop ini sebenarnya untuk siapa? dari sisi desainnya pun sudah terlihat jelas bahwa laptop ini sebenarnya untuk profesional layarnya dapat kalian andalkan karena menggunakan 100% sRGB dan yang tidak kalah penting adalah baterainya sangat luar biasa serta 5800U benar-benar bisa kalian andalkan untuk mengerjakan berbagai macam hal oke kita masuk ke kesimpulan untuk desain kita berikan skor 7 karena memang mungkin perlu desain baru untuk membuat lebih fresh fitur kita berikan skor 8 karena memang laptop ini kayak fitur dan performance jika kita lihat dari harganya kita berikan skor 8 oke cukup sekian review Yoga 7 kali ini jangan lupa kalian like kalian share dan kalian subscribe channel ini agar lebih berkembang dan jangan lupa follow semua sosial media kita yang linknya ada di kolom deskripsi saya Riko see you on the next video Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda caranya mudah cukup kumpulkan kumpulan pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah dengan hadiah utama Honda CBR 1.50R dan Honda All New Bid shopping di Kalosa dapat surprise dapat hadiah terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya di setiap pembelian di setiap pembelian terima kasih telah menonton